Intro Tahun ini Ibu-Ibu Kota Awards kembali memberikan apresiasi kepada perempuan-perempuan hebat yang melakukan aksi hidup baik di Ibu Kota. Kali ini apresiasi diberikan kepada 21 sosok perempuan penggerak literasi yang bergerak langsung di akar rumput sudut-sudut Jakarta. Intro Dalam malam apresiasi Ibu-Ibu Kota Awards 2021 penghargaan diberikan kepada 5 perwakilan perempuan yaitu Suyadmi, penggerak literasi perwakilan bidang pemberdayaan Fatimah Himatina, penggerak literasi perwakilan bidang lingkungan Ikeni Mahatatimu, penggerak literasi perwakilan bidang kesehatan Hoiriyah, penggerak literasi perwakilan bidang pendidikan dan Sri Sintawati, penggerak literasi perwakilan bidang kewirausahaan. Apresiasi diberikan langsung oleh Ferry Farhati, pengganggas Ibu-Ibu Kota Awards dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Tahun ini kita mengangkat tema literasi di mana yang kita angkat adalah ibu-ibu penggerak yang terus belajar meningkatkan kapasitas dirinya namun ilmunya juga disebarkan untuk orang lain dan dirasakan manfaatnya oleh orang-orang di sekitarnya. Kalau tahun ini mungkin kita banyak sekali melibatkan kolaborator dan Alhamdulillah dari tahun ke tahun pendukungnya semakin banyak. Pandemi bukan menjadi halangan bagi Ibu-Ibu Kota Awards untuk terus mengangkat kisah inspiratif dari perempuan-perempuan hebat di Jakarta. Dukungan justru lebih banyak didapatkan dari berbagai pihak yang ingin berkolaborasi langsung. Selain itu, selama pandemi COVID-19, tim Ibu-Ibu Kota Awards justru mendapatkan lebih banyak perempuan hebat yang melakukan aksi baik dan berdampak positif bagi lingkungan sekitar. Perasaan saya haru ya mbak ternyata perjuangan selama 13 tahun terjawab hari ini yang mana saya berjuang untuk anak-anak berkebutuhan khusus dan anak-anak kami di belakangnya yang selama ini dipandang sebelah mata oleh banyak orang dan dengan berdirinya saya di malam ini mudah-mudahan banyak orang lain yang bisa membantu saya untuk membantu anak-anak ini. Sebelumnya wadah apresiasi Ibu-Ibu Kota Awards 2021 telah memilih 21 sosok perempuan penggerak literasi. Mereka dipilih karena dinilai memiliki kemampuan untuk memperdayakan lingkungan sekitar dan terbukti telah mendedikasikan dirinya untuk menyebarkan aksi hidup baik sehingga memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitarnya. Jadi harapan besarnya dari banyak aksi baik yang dilakukan Ibu-Ibu ini bisa menginspirasi masyarakat masyarakat bisa melakukan aksi baik ini dari yang mereka bisa lakukan hal terkecil yang paling dekat dari mereka gitu ya bisa dari mengolah sampah salah satunya sampah sisa makanan dengan biokonferensi magot ataupun bisa dengan aksi baik lainnya gitu. Harapan dari kegiatan ini adalah bahwa kita sadar tidak banyak sekali Ibu-Ibu penggerak di sudut-sudut Jakarta yang melakukan aksi hidup baik untuk lingkungannya walaupun tidak muncul ke permukaan melalui Ibu-Ibu Kota Awards ini kita disadarkan bahwa ada nih sosok-sosok yang bergerak Ibu-Ibu ini perlu mendapatkan apresiasi perlu ditepuk hendaknya selain itu juga suasana Jakarta dengan kisah-kisah mereka menjadi lebih penuh harapan lebih harmonis. Kedepannya Ibu-Ibu Kota Awards akan terus mengangkat aksi-aksi yang dilakukan oleh Ibu-Ibu di Jakarta agar bisa menyebarkan kebaikan bagi hal layak luas. Fikri Aditama, Tim Liputan, DAI TV